Misal, ingin istrinya kuat 1 hari, 1 malam, 7 kali, dalam seminggu, tapi karena tidak sesuai ekspetasi, bisa jadi malah selingkuh. Selamat datang di channel kami, terima kasih telah mengklik video ini. Kali ini kita tidak praktikum, akan tetapi tentu saja konten Rinalin. Review jurnal Sinawin. Rinalin adalah konten mereview jurnal, meskipun tidak hanya jurnal saja yang kita review. Bisa jadi artikel, skripsi, tesis, ataupun disertasi. Yang jelas terdapat metode ilmiahnya, tergantung tema yang akan dibahas. Para perhatikan sekalian di channel ini, kita hantar saja untuk bertema tentang apa? Perselingkuhan. Para perhatikan sekalian, mungkin Anda pernah melihat atau mendengar suatu berita tentang kasus persingkuhan, di mana suami itu selingkuh dengan wanita, yang dia itu tidak lebih cantik daripada istrinya. Kenapa bisa suami ini memiliki ingin berselingkuh dengan wanita, tidak lebih cantik istrinya? Dengan logika, seterusnya dia tidak selingkuh. Kenapa bisa seperti ini? Nah, ini. Artif yang selain ini telah yang menjadi penasaran bagi Sinawin. Kita coba untuk menggali atau mencari tahu dari review jurnal. Kita sudah mencari jurnalnya, tapi kebetulan juga ini tidak jurnal, melainkan skripsi. Jadi, para perhatikan sekalian, kita akan mencoba untuk membahas tentang kasus perselingkuhan ini dengan mereview skripsi. Para perhatikan sekalian, langsung saja kita ke recording screen. Tentu saja menggunakan HP ini, karena kalau menggunakan laptop, seperti biasanya, ribet. Nah, jadi kita akan menggunakan HP saja. Kita download dulu para perhatikan sekalian, dan saya akan tunjukkan di sini. Para perhatikan sekalian, bagi Anda yang pacaran ataupun sudah menikah, tetaplah waspada dari perselingkuhan, ataupun mendua. Sudah ke-download para perhatikan, oh belum. Para perhatikan sekalian, saya akan tunjukkan di sini. Saya geser dulu ke sini. Oke. Oke, para perhatikan sekalian, di sini sudah tertera, sudah ada para perhatikan. Jadi, para perhatikan sekalian, untuk kita akan langsung saja membahas review jurnal segala. Di sini yang berjudul tentang hubungan antara kepuasan perkawinan dengan intensi melakukan selingkuh. Hubungan antara kepuasan perkawinan dengan intensi melakukan selingkuh pada suami. Jadi, pada suami, para perhatikan. Ini ternyata skripsi, bukan jurnal, para perhatikan. Dan ditulis, disusun oleh Yagiyah Solihah Nusya, Vakultas Psikologi Universitas Islam Indonesia, UI. Ini pada tahun 2003, para perhatikan sekalian. Kita langsung saja ke latar belakang, para perhatikan. Yang diawali, tentu saja di sini dengan ayat Al-Quran, di mana ada surat Arum. Bahasanya, Allah SWT menciptakan istri-istrimu dari jenismu sendiri. Para perhatikan sekalian, jadi setiap manusia itu memiliki pasangannya sendiri-sendiri. Dan para perhatikan sekalian, Allah SWT menciptakan istri-istri untuk mereka. Para perhatikan manusia sebagai individu yang tergantung, selalu bergantung pada orang lain. Untuk meningkatkan kualitas, manusia diharuskan menikah. Lantaran menikah, manusia mampu menuhi kebutuhan-kebutuhan dasar maupun kebutuhan diatasnya. Kebutuhan dasar seperti seks merupakan hal yang dapat didapatkan manusia ketika mereka menikah. Tentu saja dengan adanya rasa aman yang merupakan kebutuhan diatasnya. Dan masih banyak kebutuhan lain yang didapatkan ketika menikah. Seperti rasa cinta dan harga diri. Tentu saja setiap pernikahan mengharapkan kehidupan yang harmonis. Tapi kenyataannya tidak semua pernikahan memiliki kehidupan yang harmonis. Kita tahu adanya kasus perselingkuhan yang merupakan momok dari hubungan pernikahan ini. Ditujukan pada data yang kerap melakukan perselingkuhan adalah suami. Denimbang istri mereka. Perbandingannya adalah 90% berbanding 10% itu adalah perbandingan 90% suami, 10% itu istri. Jadi dari 9 orang suami yang melakukan selingkuh itu satunya adalah istri. Sangat besar sekali perbandingannya. Perselingkuhan inilah yang menunjukkan bahwa adanya ketidakpuasan perkawinan selama ini. Karena ketidakpuasan inilah salah satu suami atau istri akan memulai hubungan dengan pihak ketiga. Misal saja laki-laki ingin melakukan hubungan suami-istri, akan tetapi ketika terjadi konflik, maka kan hubungan suami-istri akan sedikit tertunda. Dan kita tahu kebutuhan akan seks ini bisa mendadak. Ketika tidak tersalurkan, bisa saja suami mencari pihak ketiga sebagai pelampiasannya. Padahal hubungan seks bukan semata-mata hanya menginginkan keturunan, akan tetapi sebagai wujud cinta kasih antara kedua pasangan tersebut. Antara kedua pasangan itu. Dan ditunjukkan data bahwa perceraian 60% ditimbulkan oleh adanya ketidakcocokan seksual ini. Dengan demikian, keharmonisan rumah tangga sangat penting untuk mengurangi resiko perceraian. Apakah hipotesis ini benar? Mari kita simak selanjutnya. Kita beralih ke metode penelitian. Kenapa menggunakan metode penelitian? Jadi para praktikan, selayaknya berkebun, metode penelitian adalah alat berkebun. Untuk berkebun, tentu kita menggunakan alat-alat seperti cangkul, sekop, gunting tanaman, lingkis, kapa, dan sebagainya. Cangkul digunakan untuk menggali lubang, sekop untuk menanam tanaman, kapa untuk menebang. Masing-masing alat memiliki kegunaannya sendiri-sendiri, meskipun ada yang multiguna. Seperti itulah metode penelitian. Objek penelitian pun bermacam-macam, dan untuk menelitinya pun menggunakan metode penelitian tertentu. Di penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data purposive sampling. Adalah pengumpulan data dengan subjek penelitiannya sudah sesuai kriteria tujuan penelitian. Dalam kata lain, tidak sembarang mencari subjek penelitian. Kemudian subjek penelitian, atau lebih mudahnya sampel penelitian, tempat dihasilikannya objek penelitian, adalah karyawan bank. Dan harus sudah, 1. Menikah dengan usia perkawinan 4 tahun ke atas. 2. Pendidikan minimal di 3 dan di atasnya. 3. Pendapatan di atas UMR. Yang keempat adalah sudah memiliki anak. Yang diamati pada karyawan bank, atau objek penelitiannya, variable penelitiannya, yakni ada variable terikat, yaitu objek yang tergantung variable bebas, adalah intensi melakukan selingkuh pada suami. Variable bebas, objek yang menggantung variable terikat, yakni kepuasan perkawinan. Contoh, bila kepuasan perkawinan tinggi, kira-kira intensi melakukan selingkuh bagaimana? Sedangkan jika kepuasan perkawinan rendah, kira-kira intensi melakukan selingkuh bagaimana juga? Apakah semakin tinggi atau semakin rendah? Kita langsung saja untuk kehasil dan penelitian. Jadi para praktekan sekarang, untuk kehasil dan penelitian di sini. Yang di sini dari jurnal ini adalah, bahwasannya para praktekan sekalian, hubungan antara kepuasan perkawinan dengan perselingkuhan itu adalah ada. Yaitu semakin tinggi, semakin tinggi kepuasan perkawinan, maka semakin rendah tingkat perselingkuhan. Dan sebaliknya, semakin rendah kepuasan hubungan antara pasangan, maka semakin tinggi perselingkuhan. Dari hasil penelitian ini, kita bisa mengambil manfaat. Tentunya agar pernikahan awet, bagaimana mengantisipasi perselingkuhan ini? Bagaimana meningkatkan kepuasan perkawinan? Pertama, kita harus tahu apa itu selingkuh. Selingkuh adalah tindakan tidak jujur yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan keuntungan sendiri. Tindakan atau perasaan kasih sayang kepada yang bukan pasangannya, tanpa sepengetahuan pasangannya. Ada beberapa penyebab perselingkuhan. Satu, rutinitas yang menonton. Pasangan dengan kehidupan tenang-tanang saja, begitu-begitu saja, atau monoton, mungkin akan timbul kebosanan, sehingga ketika ada kesempatan berselingkuh, bisa jadi dimanfaatkan. Yang kedua, bosan dalam hubungan seksual. Perlunya variasi dalam melakukan kegiatan intim agar tidak bosan, karena berhubungan intim tidak hanya bertujuan menurunkan keturunan, justru ada cinta kasih sayang di dalamnya. Yang ketiga, kemarahan yang terpendam. Perselingkuhan bisa jadi diakibatkan dari pelampiasan rasa marah seseorang kepada pasangannya. Yang keempat, kesempatan yang terbuka. Tentu saja, ini merupakan ujian iman apabila dihadapkan dengan kesempatan untuk menyimpang. Tetapi ini tergantung karena siapa dia tidak mau menyimpang. Apabila karena setia pada pasangannya, maka hubungan mereka bisa melangkah ke level lebih tinggi. Akan tetapi cukup sulit apabila dialaskan dengan pasangan atau makhluk. Akan lebih mulia dan lebih baiknya dikarenakan sang pencipta, yakni Tuhan. Yang kelima, krisis kehidupan. Seperti keekonomi kesulitan, sakit parah, dan perubahan status sosial dapat menyebabkan pasangan ingin lari dari masalah dan mengambil jalan bangsat, yakni berselingkuh. Yang keenam, harapan kosong. Harapan yang diidamkan sebelum berkawinan tidak didapatkan saat kawin. Misal, ingin istrinya kuat satu hari, satu malam, tujuh kali, dalam seminggu. Tapi karena tidak sesuai ekspetasi, bisa jadi malah selingkuh dengan wanita lain. Pokoknya orang itu nerima, meskipun sulit namanya, kehidupan ya sudah tentu kadang ada yang tidak sesuai harapan. Seharusnya sebagai orang dewasa tentu memaklumi hal tersebut. Selanjutnya, nah ini nih yang penting. Usaha untuk mempertahankan berkawinan. Satu, komitmen. Membangun fondasi kuat di awal tentu sangatlah penting. Yang kedua, harapan realistis. Sebagai orang dewasa, seharusnya pasangan memberikan konsekuensi masa depan ketika menikah secara realistis. Maksudnya, menerima kemungkinan yang pahit. Misal, lakinya bekerja dengan gaji 1 juta per bulan. Tentu sang istri harus siap dengan kondisi itu. Bisa jadi dia harus siap mental bekerja untuk membantu suami atau siap mental hidup apa adanya dan serba hemat. Yang ketiga, keluwesan. Dalam kata lain, seorang pasangan masing-masing harus siap apabila harus beradaptasi dengan pasangan. Siap tidak memaksakan kehendak, harus dilihat dulu situasi dan kondisi bagaimana. Mengurangi idealisme demi kebersamaan. Yang keempat, komunikasi. Meskipun diam adalah emas, namun dalam hal ini kita harus memang cerewet kepada pasangan. Memberikan tanggapan, simpati dengan apa yang dilakukan dan saling umpan balik. Yang kelima, silang sengketa dan kompromi. Ketika terjadi permasalahan, tentunya saling berkompromi itu penting. Kompromi adalah upaya untuk mencapai mufakat. Dalam kata lain, musyawarah. Yang keenam, menyisihkan waktu untuk berduaan. Menyisihkan waktu untuk berduaan. Maksudnya, di sini pasangan kadang-kadang memiliki waktu mereka sendiri tanpa ada orang lain, misal anak-anak. Istilah zaman sekarang me time, tapi karena berdua jadinya me-me time. Yang ketujuh, hubungan sek. Sek adalah... Begitulah penjelasannya, semoga Anda paham. Yang kedelapan, mampuan menghadapi kesulitan-kesulitan hidup bersama. Pasangan tentu harus transparan dan saling menyokong masalah mereka bersama. Masalahmu, masalahku, begitu juga sebaliknya. Selanjutnya, terdapat aspek-aspek kebutuhan perkahwinan yang berpengaruh terhadap kualitas perkahwinan. Satu, meningkatnya kemampuan bersosialisasi dengan orang lain selain keluarga dan masyarakat. Yang kedua, suami-istri layaknya sahabat. Yang ketiga, kecukupan ekonomi. Yang keempat, suami dan istri suka sama suka saling support. Yang kelima, meningkatnya hubungan keluarga besar yang baik. Yang keenam, memiliki ideologi yang sama. Wah, kalau ini asalkan negaranya Indonesia, ideologinya samalah, yakni Pancasila. Eits, tapi maksud dalam pernikahan ideologi sama, misalkan memiliki pandangan hidup yang sama, memiliki prinsip hidup yang sama. Yang ketujuh, meningkatnya hubungan intim kasih sayang. Yang ketelapan, kemampuan pasangan dalam menyatukan perbedaan di berbagai hal. Sedangkan kepuasan perkahwinan sifatnya subjektif, yakni diri sendiri yang merasakan. Dan mungkin masih banyak faktor-faktor yang belum kita ketahui, sehingga menjadikan seseorang berselingkuh. Alangkah baiknya kita berserah diri, dan menegatkan diri kepada Tuhan. Apapun yang terjadi adalah gendaknya. Tidaklah mungkin segala sesuatu tanpa izin darinya. Selingkuh tidak akan terjadi apabila Tuhan tidak bergendak. Jadi pada waktu kalian sekalian, kita sudah mencapai di akhir video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video ini. Tetap pantau terus di channel Sinawin. Review jurnal Sinawin Jangan lupa untuk subscribe channel ini.